Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Udah Sitiwak Oke, saat ini kita berada di stasiun Kebangunus Grab Nah, jadi kali ini aku akan melakukan tips Neck Trust Jakarta ya Selain menggunakan KRL dan MRT Jadi Bagi berdasis yang tinggal di kawasan Pinang Ranti atau di Pruid Kan gak mau yang agak Mahal ya Maksudnya kan tarifnya lumayan tinggi Kayak MRT itu kan pertarifnya Berapa kilometer itu Misalnya kalau dekat paling Rp3.000 Kalau agak jauh lagi Dua stasiun paling Rp4.000 Dia pertarif neck-neck berapa rupiah Nah, jadi untuk kali ini Aku akan melakukan tips Yaitu kita coba dari Lebak Bulus Hingga ke ini ya Kepancoran Barat Nah, nanti kalau Kepancoran Barat Kamu bisa naik yang koridor 9 ya Jadi kali ini aku hanya melakukan tips Saya sampai ke Pancoran Barat Jadi ada rute 13B 13B itu sekarang setiap hari Dan Sekarang kan ada ini Skywalk kebayoran lama Jadi nanti kita akan lewat ke situ Nanti kita transit itu Di halte pasar kebayoran lama Nah, jadi kita naik Dari Lebak Bulus Naik koridor 8 Oke Kita ke sana Ke halte Lebak Bulus Oke Let's go Ya, memang sih Kalau naik MRT itu kan cepat sampai tujuan Nah, sebenarnya ada sih yang agak paling murah dan praktis juga sih Dan kalau kita ke Pancoran Itu nanti lewat jalur sendiri Karena kan jalur 13B itu lewat jalur jempetan layang Nah, jadi kita mau mulainya dari Lebak Bulus Oke, kita mulai dari halte Lebak Bulus Dan kalau kita keluar dari stasiun Lebak Bulus Grab Atau tadi yang pada main-main ke Point Square Soalnya Point Square sudah terintegrasi dengan stasiun MRT Lebak Bulus Lebak Bulus Grab Jadi kita keluarnya ke halte TJ itu di pintu D Dari stasiun Lebak Bulus Grab Oke, kita langsung ke halte Busway ya Yaitu halte Lebak Bulus Grab Eh, Lebak Bulus Grab Halte Lebak Bulus Kalau turun memang enak Tapi kalau naiknya ya nggak enak Soalnya tangganya curam Kalau mau naik eskaltur agak ujung jalannya Yang deket bus non-BRT Kayak Metro Trans 7A Yang bus low deck Jadi di halte Lebak Bulus itu Melayani koridor 6H 8 S21 Kalau di setiap hari Kalau S22 itu dia hanya hari kerja Namun kalau S21 dia yang setiap hari Tapi hanya yang ke arah Ciputat Nggak ke CSW Kalau mau ke CSW Kamu Trans 8 itu di Pondok Pinang Naik koridor 8 atau 6H Oke, kita masuk ke halte Lebak Bulus Nah, jadi kalau yang ke Lebak Bulus itu berada di pintu agak ujung Nah, ini dia Jadi kita mulai naik yang ini ya Menggunakan operator BMP Pas dia berangkat Pas dia berangkat Pas dia berangkat dari halte Lebak Bulus Jadi kita naik yang koridor 8 ke arah Pasar Baru Terima kasih telah menonton! 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 Sampai ya. 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Oke Kita Aduh Capek banget Oke Kita belok kiri ya Ke Velbach kita Lumayan kita jalan ini Ini kita jalan langsung ke Alto Busway Velbach Memang ini agak uncung banget ya Jadi kita gak perlu Tapin dua kali ya Untuk kita pindah ke Corridor 13 Jadi kita ke Pancuran Barat tidak naik 13 Tanpa huruf Jadi kita naik yang 13B Kalau ini kan libur cuti bersama Jadi Yang di jembatan layang itu Hanya melayani 13 13B dan 13D Wah Gak kerasa ya kita udah sampe gini Luar biasa Nah ini bagus banget ya Apa namanya Lampunya Club clip disini Dan by the way Ini memang Instagramable banget Untuk skywalk Kebayoran lama Oke Oke Bentar lagi kita udah Mau sampeg di halte Velbach Jadi yang di jalur aku ini adalah Dari koridor 8 Kita pindah ke koridor 13 Kalau untuk koridor utama ya Sedangkan kalau yang di kanan Ini untuk yang penumpang KRL Yang pindah ke Transjakarta Oke akhirnya kita udah sampe gini Nah ini adalah JPO Velbach Bransys Wah Akhirnya sampe juga Oke kita tinggal Nanti kita naik ke atas ya Pransys Oke Kita mau masuk ke Ini baru kita masuk ke halte Velbach ya Bransys Oke kita naik ke atas ya Nah jadi Sekarang Halte Velbach Ada eskalator Tapi memang masih jadu Tapi kalau ini sekarang Enaknya ada eskalator Dulu kan hanya tambah kaleng ya Oke Jadi kita tunggu disini Nah nanti kita naik disini Ini 13B Bransys Ya memang kita harus nunggu sih Koridor 13B Ya kita lagi nunggu dulu nih Jadi nanti kita masuknya tuh di pintu A sampai C ya Yang tujuan Yang tujuan Pancoran Barat Ya memang kita sampai Pancoran Barat Doang sih kita naik 13B Ya ini semoga aja busnya 13B Kayaknya iya nih 13B nih Lumayan agak lama tadi kita nunggunya Kayaknya udah hampir 20 menit kita nunggu tuh tadi Ya benar ini 13B ya Ke Pancoran Barat Akhirnya udah datang bus 13B Tadinya kebaikan rute 13 Ketendian Oke Kita naik yang ini 13B Oke Tadinya kebaikan rute 13B Tadinya kebaikan ruten Tadinya kebaikan para Katalay Dan selamat menikmati 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 selamat menikmati